Universitas Sultan Aging Tirta Yasa atau Untirta akan melakukan tes DNA terhadap ikan masinyonya dari Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandegleng. Tes DNA dilakukan setelah Kepala Desa Bandung Wahyu Kusnadi Harja mendapatkan sertifikat hak intelektual atau haki merek ikan masinyonya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kades Bandung. Wahyu Kusnadi Harja mengungkapkan, kemarin ia diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk penyerahan haki ikan masinyonya banjar. Haki ikan masinyonya banjar ini adalah pengakuan bahwa ini dibudidayakan oleh warga Kecamatan Banjar umumnya dan khususnya pembudidaya warga Desa Bandung. Wahyu mengatakan, untuk rencana ke depan meminta kepada pemerintah daerah dan meminta kepada akademisi bagaimana ikan masinyonya ini dinaikan menjadi indikasi geografis. Minggu kemarin, hari Rabu, kami diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM tentunya di Kanwil, Banten, acaranya di salah satu hotel di Karawati untuk penyerahan hak kekayaan intelektual dari ikan masinyonya banjar. Perlu kami perjuangkan karena apa? Ini merupakan satu legalitas dan ini adalah pengakuan tentunya bahwa ini dibudidayakan oleh kami. Dan apa namanya, kepada siapapun nanti yang membudidayakan ini, legalitas ini sudah ada. Hanya rencana kami ke depan, kami akan meminta kepada pemerintah daerah dan meminta kepada akademisi bagaimana caranya ikan masinyonya yang ada di Paniklang ini, yang ada di Provinsi Banten ini, kita naikkan menjadi indikasi geografis. Melalui tim akademisi, sekarang sudah mulai uji DNA atau promosom kemarin sudah dibawa oleh tim akademisi dari Undirta. Sudah dibawa dan informasi yang kami terima untuk rumusannya itu sudah keluar, tinggal dibaca saja. Setelah dibaca, ini nanti lebih mendekati ke DNA yang mana. Dan mudah-mudahan ini memiliki ciri khas tersendiri, ikan masinyonya ini yang selanjutnya akan coba kita naikkan di indikasi geografis. Ini termasuk salah satu ikan hurba, peninggalan nenek moyang kita yang perlu tetap kita lestarikan. Karena jenis ikan ini, jenis ikan yang matanya sipit hampir tidak memiliki mata ini hanya ada di wilayah kita, di Paniklang Banten tentu. Terima kasih telah menonton!